Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Faizir dan Kak Fajar Mohon maaf karena satu dan lain hal Anggi masih berhalangan untuk hadir Tapi insyaallah nanti ada kesempatan lagi Untuk bertemu sama Ustaz Faizir Anggi mohon doanya untuk Anggi sekeluarga Dan insyaallah doa yang terbaik juga Untuk Ustaz Faizir dan Kak Fajar Terima kasih Halo Anggi, ini ada Pesan dari Ustaz Faizir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anggi semoga sehat selalu Dan semoga keluhannya Segera diangkat sama Allah Gangguan-gangguan setannya dihilangkan Sampai ke akar-akarnya Membahas soal kesurupan juga ini ya Oke Kadang-kadang manusia kesurupan Ya kesurupan dirinya sendiri Kesurupan egonya Dan itu dikipasi setan Setan hanya numpang di egonya manusia itu Maksudnya gimana Pak Ustaz? Contoh ya Di beberapa kasus yang pernah saya dapati Ada orang yang punya Cita-cita, impian Yang impian itu ternyata pupus Akhirnya dia gak riduh terhadap takdirnya Allah Setelah beberapa waktu ketika Hati ini sakit Kemudian tidak segera diobati Tidak segera dinetralkan Dia akan mengeras Hati yang keras dan hati yang sakit Ini makanannya setan Setan disitu gak perlu Ngerasuki kemudian Membuat manusia itu merontak-rontak Tinggal disetel aja Ditekan tombolnya Biar manusia yang teriak-teriak sendiri Dan setan yang ngipasi hatinya Untuk terus-menerus kecewa Akhirnya ketika dia dalam kondisi Trens kesurupan Ya Manusia akan mengucapkan Apa-apa yang pernah dia ketahui Termasuk Dibacakan ayat kursi Dia baca ayat kursi Dibacakan al-fatihah Dia baca al-fatihah Dibacakan kulhu falak anas Dia juga baca Maka kalau seperti itu Tenangkan kondisinya Dia sebenarnya butuh Perhatian lebih Dia butuh surhat Saya kasih dalilnya dulu Nanti bisa teman-teman cek Dijus 17 Surat al-hajj ayat 53 Disitu sudah jelas Supaya Allah menjadikan Gangguan setan itu menjadi cobaan Bagi orang-orang yang memiliki Hati yang sakit Dan hati yang keras Jadi dua kriteria ini Hati yang sakit Bukan hanya soal Cenderung pada Kemaksiatan Kemungkaran Bukan hanya itu Bukan hanya iri dengki Bukan hanya takabur sombong Hati yang sakit juga Bisa timbul Karena kekecewaan Yang bertahun-tahun Gak bisa move on Dari mantannya Ketika dia sudah merantau Misalnya Berjuang mati-matian Untuk mantan kekasihnya Ternyata di tinggal nikah Hancur berkeping-keping Bahaya itu Pak ya Yang ditolak cintanya itu Bisa kesurupan Betul Lebih banyak Bahkan yang sudah bersuami Ini kemarin waktu Saya trip ke daerah Salah satu daerah di Jawa Barat Dua orang ibu sudah punya anak Sudah punya suami Masih keinget mantannya Dan akhirnya Kena psikosomatis Badannya sakit Karena faktor pikiran Dan perasaannya Dicek Ya gak ada apa-apanya Ini masalah Penyakit metafisik juga Metafisik kan Sesuatu yang Non ragawi Goib Penyakit jiwa itu Goib atau Fisik Gak bisa dilihat Ya iya Berarti abstrak kan Goib Jadi penyakit Gangguan goib itu Bukan hanya gangguan Jin dan seir Termasuk gangguan jiwa Manusia itu sendiri Bukankah setan itu Bukan hanya dari jin saja Manusia juga kadang Lebih setan Daripada setan itu sendiri